Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan aku John, tukang macet bola yang sekalipun tak pernah main bola di stadion kali ini aku mencerita sikir soal kejadian horor yang terjadi di malam jumat kemarin penasarin? mari kita bahas kejadian horor pertama nampak selepas isyak, lebih tepatnya di stadion Glorabung Tomo, adik-adik timnas Indonesia U17 diteror 11 penampakan orang Maroko mak, seram kali kan? padahal sejak awal laga timnas Indonesia sudah tancap gas dan bermain ngotor untuk mengejar kemenangan demi lolos ke babak berikutnya namun pada menit ke-27, timnas Maroko U17 mendapatkan hadiah penalti setelah Muhammad Hamoni dilanggar well berjardim di kota terlarang, Anas Aloi yang dipercaya sebagai Al Gojo sukses mencetak gol sekaligus membuat Maroko U17 unggul 1-0 atas Indonesia teror tersebut, nyatanya belum usai Maroko lanjut dengan menggandakan keunggulan menjadi 2-0 melalui gol Sundulan Abdul Hamid, tepatnya di menit ke-39 beruntung 3 menit kemudian, timnas Indonesia U17 memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 melalui gol Nabil Ashuro di menit ke-42 skor 1-2 pun bertahan hingga jeda turun minum di babak kedua alih-alih mendapatkan angin segar timnas Indonesia justru kembali diteror dengan gol ketiga dari Maroko Indonesia berusaha keluar dari tekanan mencoba mengejar gol penyama kedudukan semua pemain fokus untuk membantu penyerangan tapi tiba-tiba pada menit ke-64 gawang timnas Indonesia U17 justru kembali kebobolan kali ini melalui aksi Muhammad Hamoni yang mengubah papan skor menjadi 3-1 untuk keunggulan Maroko U17 sampai laga berakhir timnas Indonesia U17 tidak mampu mengejar ketertinggalan dengan hasil ini skuad merah putih hampir pas 3 kali lolos ke babak 16 besar setelah tertahan di posisi 3 kelas men dengan 2 poin dari 3 laga itu pun hanya unggul produktivitas gol dibanding Panama sebagai jurukunci grup A nasib Indonesia hanya menunggu tim-tip berikat ketiga terbaik selesai melakoni pasal grup kita bisa saja lolos asalkan Meksiko versus Venezuela dan Korea Selatan versus Burkina Basso berakhir imbang karena itulah satu-satunya cara agar timnas Indonesia bisa mempertahankan posisi 4 peringkat 3 terbaik di pasal grup Piala Dunia tapi jangan kecewa dulu kalaupun kita gagal Indonesia sudah tampil baik dengan perelehan 2 poin pertama di Piala Dunia bayangkan saja timnas Indonesia tak lolos kualifikasi Piala Asia dan langsung main di Piala Dunia kondisi itu ibaratkan tak perlu nunggu umur 40 untuk menjalunkan diri jadi Jawa Pres dan kita wajib bangga karena Indonesia setara Portugal yang dipulangkan oleh Maroko di Piala Dunia selepas sakit hati timnas Indonesia U17 dianjurkan Maroko satu jam kemudian kita berharap dapat obat pelipur lara dengan menonton timnas senior yang akan menghadapi Irak di kualifikasi Piala Dunia timnas senior mengawali kipranya di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan bertandang ke markas Irak yakni Basra International Stadium yang kabarnya tiketnya sudah sold out seminggu sebelum laga tersebut saat laga dimulai pun nampak teror penonton yang penuh sesat di dalam stadion menghancurkan mental para pemain Indonesia alih-alih mendapatkan pelipur lara karena Indonesia U17 dihancurkan Maroko supporter timnas malah tambah stres saat timnas aswajin tayong dihajar Irak dengan skor 5-1 kondisinya sama persis Indonesia tertinggal dua gol lebih dulu sebelum menghidupkan harapan lewat gol Sain Batinama di akhir babak pertama namun Indonesia malah kebobolan tiga gol di babak kedua sehingga harus membawa pulang near point tak masalah kalah dengan skor berapapun asalkan lawannya memang benar-benar jago tapi Garuda justru kalah dengan beberapa kesalahan pemainnya sendiri Mark Klok melakukan blunder untuk dua gol lawan Asnawi Mangkualam cuma terdiam di saat pemain Maroko mencetak gol dari luar kota penalti gol bunuh diri Jordi Amat dan Nadeo yang kebobolan lima gol dari empat suit on target lawan lini tengah nampak kopong ditinggali Fargener dan Marcelino cuma memang yang paling mengagetkan ialah penampilan Nadeo Mark Klok dan Kapten Asnawi jauh kali dari performa mereka selama ini aku sadar kualitas sirat jauh di atas Indonesia hanya saja kita tak terima atas banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemain Garuda kurasa Sintayong juga pening nengok kekalahan memalukan ini tentu tanggung jawab ada di pendak Sintayong karena baik pemanggilan pemain starting level strategi harusnya sudah disiapkan secara matang banyak juga yang menyayangkan adanya nama Dendy Adam Alice dan Egi di dalam squad sementara banyak pemain lain yang masih dianggap layak belum lagi lokal pride yang menuntut Sintayong minta maaf atas hasil ini bisa dimaklumi tapi pertanyaannya apakah kalau yang main dan pelatih semuanya lokal pride hasilnya akan lebih baik kurasa sudah tentu tidak jadi patut ditunggu laga kedua melawan Filipina baru jika masih gagal mendapatkan poin wajib juga ada evaluasi dari pihak PSSI ya mau gimana lagi sudah malam Jumat nonton timna semuanya mengecewakan makin horor mau tidur tak nyenyak makan cuma dua piring sama ayam mutu itu pun sudah dipaksain masuk dan mau ngapa-ngapain juga bawaannya malas sekali dan pergi Jumatan masih disapa dengan sebutan jamaah-jamaah yang berbahagia padahal pulang dari masjid cuma bisa duduk di pojokan termenung dan di dalam kepala macam ada pekson berlarut larut berpura pura sempurna sampaikan pada jiwa yang bersedih begitu dingin dunia yang kau ni jika tak ada tempatmu kembali bawa lukamu biar aku abati hee 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 kembali